Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Minggu 24 Maret. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memasuki hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, tambahkanlah iman kami yang berharap kepadamu, dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluk-elukan Kristus, juga menghormati engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci, menurut Markus, bab 11, ayat 1-10. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Bethphage dan Bethania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor kelede muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah kelede itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor kelede muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, Apa maksudnya kamu melepaskan kelede itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa kelede itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkannya ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih pada perayaan Hari Raya Minggu Palma ini menandai bahwa kita memasuki Pekan Suci. Perayaan Minggu Palma diawali dengan perarakan mengenangkan Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang bersorak memuji dengan melambekan daun palma. Daun palma melambangkan harapan dan kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus adalah Raja yang memberikan harapan dan kehidupan. Dia adalah seorang Raja yang tidak menunggangi kuda perang yang gagah perkasa. Tetapi menunggangi seekor kelede. Kita tahu kelede adalah binatang yang membawa beban. Yang selalu dibebani beban yang berat. Maka Yesus juga adalah Raja yang harus menanggung beban dosa kita yang berat. Saudari-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita juga mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus dieluk-elukan dengan gegap gempita. Sorak-sore. Husana Raja Daud. Husana Raja Daud. Suasana itu lalu berubah. Menjadi ketegangan, kengerian, kebengisan, kemanusiaan yang diinjak-injak. Tuhan Yesus dikianati, ditangkap, dituduh, difitnah, dan dicatui hukuman mati di kayu salib. Orang-orang yang bersorak, gegap, gempita, menghilang. Ada yang lari, bersembunyi, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirian seperti keledai yang di beban yang berat itu. Mata orang-orang sudah tertutup terhadap kebenaran. Inilah jalan penderitaan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Demi cintanya kepada kita umat manusia. Yesus taat dan rela, menanggung sendirian, menjadi hamba, hamba yang menderita. Saudari-saudaraku yang terkasih. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa yang bisa kita renungkan pada Minggu Palma ini? Seperti daun palma. Hidup kita menunjukkan kehidupan dan harapan. Karena sudah dibebaskan dari dosa oleh penebusan dengan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup kita menjadi hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kita selalu mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih. Maka marilah kita semua menjadi daun palma yang utuh. Menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan yang maha tinggi. Tuhan Raja kita. Maka marilah kita mohon rahmatnya. Supaya dalam perkataan tingkah laku dan tindakan kita akan selalu menjadi daun palma. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpuji Raja Kristus Mulia selamanya Tanpa batas kasihnya Rela menderita Penyelama dunia Terpuji Raja Kristus Mulia selamanya Terpuji Raja Kristus Mulia selamanya Terpuji Raja Kristus Terpuji Raja Kristus Mulia selamanya Terpuji Raja Kristus Mulia selamanya Gembala yang utama Gembala yang utama Penjaga yang setia Tidak sampai hati Tidak sampai hati Tidak sampai hati Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.